Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Nur Jaya Jaya di depan saya ada bidelux ini kasusnya pada saat dinaiki kita gas pelan-pelan itu akan bunyi klonok-klonok ya ini kerusakan pada rumah rollernya ya teman-teman jadi rumah rollernya sudah sedikit oblik seperti ini itu akan mempengaruhi pada tenaga dan bunyi-bunyi akan menimbulkan suara dan ini untuk gantinya sirik silakan di screenshot atau di pause agar nanti teman-teman dapat buat referensi jika ingin mengganti ya teman-teman nah ini yang baru masih mantap ya karena baru masih bagus oke langsung kita ganti saja ya ini untuk komponennya dan untuk rollernya seperti ini ya teman-teman jadi sisinya itu berbeda yang sisi sebelah adalah rapat dan sisi sebelahnya berlubang dan sebelahnya ada tulisannya oja bando seperti ini ya teman-teman dan cara pemasangannya nanti untuk yang sisi ada tulisannya itu berlawanan arah jarum jam putarannya jadi kalau menghadap seperti ini kita posisikan di sebelah kanan kita nah seperti ini ya teman-teman jadi posisi untuk yang ada tulisannya itu atau yang rapat kita simpan di sebelah kanan seperti ini karena pulinya nanti putarannya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam semuanya seperti itu karena ini untuk versi saya saja ya teman-teman silakan mungkin kalau teman-teman beda silakan berikan komentar kenapa dan alasannya kenapa seperti itu ya teman-teman Oke kemudian kita pasang penutup rumah rollernya ini dan jangan lupa nanti kita kasih khusus petnya ini adalah pet tahan panas karena pet ini khusus buat putaran seperti ini ya yang tahan panas teman-teman jangan sembarang menggunakan pet kemudian kita pasang busnya untuk busnya ini bolak-balik enggak masalah ya enggak ada alur di dalam bos ini dan setelah itu kita kasih pet juga untuk asnya nah kemudian pasang funbelnya atau karetnya pasang kipas puli kemudian ada gigi penghubung setelah ada ring kemudian mur 22 ketatkan dan kita tahan menggunakan alat yang kita bikin sendiri seperti ini teman-teman dari kiri bekas yang sudah dimodifikasi setelah itu kita pasang puli bagian belakang dan jangan lupa kita kasih V tahan panas dan pasang mangkoknya pasang ring pasang mur 19 ketatkan menggunakan kunci sok 19 dan tahan menggunakan alat yang kita bikin sendiri dari kiri bekas kemudian kita coba seperti itu ya teman-teman setelah diganti rumah roll roll dan pada saat dibunyikan mungkin ada teman-teman teman-teman yang bertanya itu dikasih air apa itu air bening biasa teman-teman hanya untuk mengurangi suara saja ya kemudian kita pasang bak si vitinya disitu ada gigi pinion atau gigi penghubung selah kita kasih oleh sedikit supaya tidak macet di kemudian hari kemudian kita pasang kembali baut pengikat bak si vitinya jumlahnya ada 13 baut panjangnya sama dan kita ketatkan secara menyilang ya kanan kiri atas bawah tengah dan ada tiga buah baut untuk mengikat cover plastiknya menggunakan kunci L dan ada dua buah baut untuk mengikat kabel rem gautnya pendek teman-teman seperti itu cara pemasangan teman-teman terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh